Halo semua, kenalkan kami Kelompok Riset Dinamika Lingkungan Laut Dalam atau Keris Dalam dari Pusat Riset Laut Dalam, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam video ini, kalian akan menyaksikan informasi singkat terkait keris dalam. Selamat menyaksikan dan kita akan berjumpa lagi di akhir video ini. Dilihat dari berbagai aspek kajian, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah, baik di kolom air atau water column, di dasar lautan atau seabed, dan di bawah dasar lautan atau sub-seabed. Ada pun yang harus dilakukan saat ini adalah memahami kondisi lingkungan di mana sumber daya kelautan ini berada. Kami adalah kelompok riset yang dirintis sejak tahun 2019 untuk melakukan kajian kondisi lingkungan, mengungkap dinamika yang terjadi, dan mengidentifikasi ancaman yang mengintai, baik di dasar lautan secara umum, dan khususnya di kolom air dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Potensi area kajian laut dalam sangat luas. Indonesia adalah negara dengan luas lautan 6,4 juta kilometer persegi, di mana 32% adalah lautan dengan kedalaman kurang dari 200 meter, 25% memiliki kedalaman antara 200 sampai 2.000 meter, dan 43% memiliki kedalaman lebih dari 2.000 meter. Riset-riset yang sudah dan sedang dilakukan adalah riset karakteristik dan dinamika visis laut dalam, riset nutrien dan karbon laut, dan riset pencemaran mikroplastik. Sedangkan topik riset kedepannya adalah riset bio-biokimia laut dalam, riset pencemaran di laut dalam, dan riset hubungan lingkungan laut dengan kondisi malu hidup di laut dalam. Melakukan eksplorasi laut dalam tidak diragukan lagi sebagai salah satu kegiatan yang menantang dan frontier di Indonesia. Hal ini juga mendukung salah satu visi kemaritiman 2045, di mana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui kelompok riset ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dengan mengungkap teka-teki terkait karakteristik dan dinamika laut dalam, serta bagaimana kondisi tersebut mendukung kehidupan malu hidup yang belum pernah terungkap sebelumnya. Selain itu, peran laut dalam mengatur diklim global juga menjadi fokus di dalam keris dalam. Menuju lebih dalam adalah semangat kami, dan kami telah mencoba sejak tahun 2018 untuk mengembangkan diri, menggeser batas-batas, dan mencari kebaharuan melalui kegiatan ekspedisi ilmiah di pererian Indonesia. Banyak permasalahan dan topik penelitian laut dalam yang perlu dikerjakan saat ini. Ratusan fitur dasar laut yang perlu diungkap, jutaan persegi luas lautan yang perlu dijelajahi, dan tak terhitung jumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Kelompok riset kami saat ini terdiri dari 4 orang peneliti dan 7 orang teknisi. Dan jumlah ini masih jauh dari kondisi ideal untuk mewujudkan ide dan mimpi kami untuk riset laut dalam di Indonesia. Kami adalah jiwa-jiwa muda yang memiliki ide dan tujuan besar dalam riset laut dalam di Indonesia. Namun kami belum memiliki Anda, yang merupakan talenta-talenta berpengalaman dalam bidang ini. Mari bergabung di Keris Dalam dan kita wujudkan ide dan mimpi kita untuk riset laut dalam di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!